Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Omtazam di channel Aserba Isi Sahabat-sahabat, kali ini saya akan sharing tentang lanjutan dari unboxing Mini PC B-Link U59 Di video saya yang lalu, saya sudah unboxing Dan sekarang saya akan lanjutkan tentang bagaimana performance Baik secara fisik maupun secara logical Nanti kita buka sistem Windowsnya Seperti apa Sekarang saya akan tunjukkan secara fisik dulu ya Ya sahabat, sekarang kita bahas penampilan fisiknya dulu ya Seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada video unboxing sebelumnya Bahwa Mini PC B-Link U59 ini Di wajah depannya Itu mempunyai seperti kita lihat ya 4 lubang 3 adalah USB 2 USB type A Terus 1 adalah USB type C Dan kemudian yang ini adalah Jack audio headphone Headphone Nah ini dia headphone Nah ini dia headphone ya Dia menuju ke monitor TV Gunanya adalah sebagai alat monitor ketika para pembicara ini sedang podcast Nah dia bisa melihat hasilnya disana Jadi wajah dia itu ketika dia duduk di kursi ini Itu tampil Itu pakai monitor 2 Itu pakai monitor 2 Extended Nah ini HDMI nya ada 2 kan Kemudian di bagian belakang juga ada 2 USB 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 yang atas ini adalah ke kamera Kamera itu Ini dia ya Kemudian USB yang bawah Ini dia USB yang bawah ini adalah ke Nah ini mixer Inputnya dari mixer Input audionya Masih ada satu colokan lagi Ya itu Ini ethernet ya Ini ethernet Ethernet RJ45 Ya untuk Link internet yang secara fisik pakai kabel Di samping itu dia mempunyai koneksi wifi juga untuk internet Oke Nah sahabat sekarang saya tunjukkan Secara logikal Secara fisik seperti tadi ya Kalau yang dibutur-butur lihat di video sebelumnya Yang di unboxing Tapi yang ini adalah penampilan untuk koneksi-koneksinya Dan sekarang akan saya tunjukkan tentang Secara logik isinya itu apa Begitu ya Nah Kita akan buka di Sistem setting ya Klik Windowsnya Ini Windows 16 Bajabat ya Biling U59 itu Windows 11 Ya klik disini Di Tanda Icon Windows ini Kemudian di setting Nah saya akan tunjukkan Performance Profile performance nya Profile nya Yaitu di Pertama adalah di sistem Sistem ini ada banyak hal Tetapi akan saya tunjukkan beberapa yang penting Yang pertama adalah about Yaitu tentang Atau profil nya seperti apa sih Sistem dari Biling ini Kita klik ya About Nah ini muncul dia Desktop I O53 QID Namanya ini ya Bisa dirinim Bisa dirinim ternyata ya Prosesor nya adalah Intel Celeron N5095 2 GHz Kemudian Installer RAM nya RAM nya sendiri ada 8 Giga Bisa kebayang RAM nya 8 Giga Operating system nya 64 bit Nah ini cukup Cukup Bas lebar Artinya kecepatannya tinggi Daripada yang 32 bit Lalu Seperti apa gambarannya Kalau teman-teman punya Intel i5 Dan i3 Dengan RAM 8 Giga Dan menggunakan Hard disk SSD Nah kecepatannya Kira-kira se-level Se-level lah ya Karena saya punya Laptop i3 Dengan 8 Giga RAM Itu juga Ya mirip-mirip inilah Mirip-mirip Tidak jauh berbeda Dan bandingan saya Ya Se-level juga Dengan kalau di Macbook itu Macbook Air Ya Generasi 2017 Kira-kira bayangnya Seperti itu ya Sampai-sampai ya Nah sekarang Windows nya Ini Windows 11 Pro Ya versinya Adalah 21H2 Nah setelah sistem Saya juga ingin Menyampaikan Apa saja Device yang Disupport dia Yang pertama adalah Nah Bluetooth Device Nanti bisa menambahkan Bluetooth Dan Bluetooth ini Support Multi Connection Jadi Anda bisa Connect Apa namanya Bluetooth Keyboard Kemudian Bluetooth Mouse Kemudian Bluetooth Headset Itu bisa Koneksi Bersama-sama Di dalam Satu Bluetooth Ini bisa Macem-macem ya Ini Ini bisa Bisa hidup semua ini Ya Cuman ini hanya Terkonek di satu ya Itu Adalah Bluetooth Device Network dan Internet Ini adalah Support Support Wi-Fi Dan juga Ethernet Connection Sudah saya tunjukkan Ada lubang Koneksi Apa namanya RJ45 Untuk kabel Kabel RJ45 Ethernet Ada lubang Koneksinya Ya Juga ada Wi-Fi Nah sekarang Sedang saya pakai Ini Wi-Fi Ya oke Itu adalah Profile Sistem Setara umum ya Sekarang Kita lihat Display Displaynya Display Nah ini display ya Nah ini support Dua display Karena itu tadi saya Connect dua HDMI HDMI yang satu Masuk ke display kecil HDMI yang kedua Masuk ke Display besar Seperti PC Yang lain-lain Anda bisa Memilih Apakah duplicate Artinya sama Display satu dan dua Atau Extended Display Artinya Display kecil dengan Display besar Berbeda Sama lah dengan PC besar Sama Atau display kecil Saja Atau display besar Saja Yang penting Adalah Coba Scale Scale Ini ukuran huruf Custom scaling Kita ngisinya Tidak disini Saya lebih suka Yang ini Text size Nah Text size Ini kan kecil Ini Kalau ingin Dibesarkan Bisa Biasanya Nah Kalau kita ingin Besar Begini Kemudian kita Apply Tulisannya Jadi besar Kalau kita Kecilkan lagi Sekecil Apply Nah Kecil Nah Berikutnya Adalah Display resolution Ya Sahabat Nah Dia support Sampai 1080p Atau 2K 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 Nah Ini untuk PC Kebanyakan Ini sudah Sangat cukup Sangat cukup Sangat cukup Saya Biasanya Kalau rekaman Podcast Itu hanya Menggunakan Ini 1280x720 Resolusinya Dan ini Bisa sampai 1080 Ya Ini resolusinya Sudah cukup Tinggi nih Karena Di atas ini Sudah langsung Ke 4K Ya Dunggian Sahabat Yang bisa Saya share Tentang Profile Nanti Tentang Performance Kedepan Saya akan Bagikan lagi Video ya Bagaimana Kalau dipakai Untuk editing Untuk render Itu cepat Apa enggak Ya Terus nanti Kita Pakai software Tes Prosesor Misalnya ya Tunggu di Video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wabarakatuh Men Tunggu di Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.